Saat ini terdapat sejumlah General Polri beragama Kristen, baik Kristen Ketolik maupun Kristen Protestan yang masih aktif menjabat. Mereka terdiri dari General Bintang 1 atau Brigadir General, General Bintang 2 atau Inspektur General, dan General Bintang 3 atau Komisaris General. Saat ini tidak atau belum ada General Polri Kristen aktif yang meraih bintang 4, karena General Polri aktif bintang 4 hanya untuk Kapolri. Para General Polri Kristen ini mengabdi di tubuh kepolisian Republik Indonesia, baik di pusat atau markas besar Mabes Polri maupun di tingkat wilayah provinsi atau kepolisian daerah atau polda. Selain itu terdapat juga sejumlah General Polri Kristen yang mengabdi di lembaga atau instansi pemerintah lainnya seperti Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas dan Badan Narkotika Nasional atau BNN. Dari sekian banyak General Polri Kristen yang masih aktif tersebut, beberapa di antaranya menempati jabatan yang sangat strategis. Berikut ini daftar 50 General aktif beragama Kristen. Siapa saja ke mereka? 1. General Polisi Listio Sigit Prabowo, Kapolri General Polisi Dr. Andrus Listio Sigit Prabowo lahir di Ambon, Maluku pada 5 Mei 1969. Saat ini General Listio menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. General Listio merupakan lulusan AKPOL tahun 1991 dan General Listio merupakan mantan Ajudan Presiden Jokowi. Jabatan yang pernah dipegang General Listio di Polri antara lain adalah Kapolres Pati, Kapolres Sukaharjo, Kapolres Surakarta Solo, Kasubdit II di Tipidum Barreskrim Polri dan di Reskrimum Polda Sulawesi Tenggara. Lalu Kapolra Banten, Kadif Propam Mabes Polri, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri atau Kabar Eskrim Polri dan kini sebagai Kapolri. 2. Komjen Polisi Dr. Andrus Petrus Golose, Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Dr. Dr. Andrus Petrus Reinhardt Golose lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 27 November 1965. Saat ini Komjen Petrus Golose mengemban amanat sebagai Kepala Badan Nasional Narkotika atau BNN. Jabatan yang pernah diemban Komjen Petrus Golose antara lain, Wakaden 88 Anti-Terror Polda Metro Jaya, Wadir II Ekonomi Khusus Barreskrim Polri. Lalu Direktur Penindakan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, dan Kapolda Bali. 3. Komjen Polisi Dr. Andrus Dharma Pong Rekun, Wakil Kepala BSSN Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andrus Dharma Pong Rekun lahir di Palu, Sulawesi Tengah pada 12 Januari 1966. Komjen Dharma Pong Rekun saat ini bertugas di luar Polri sebagai Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. BSSN adalah sebuah lembaga negara yang posisinya setingkat dengan Kementerian Negara. Komjen Dharma Pong Rekun punya banyak pengalaman di bidang reserse, baik di Polda Metro Jaya maupun di Mabes Polri. Komjen Dharma Pong Rekun pernah maju sebagai calon pimpinan KPK, tetapi tidak terpilih. 4. Irjen Polisi Argo Yubono, Kadif Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Raden Prabowo Argo Yubono lahir di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta pada 2 April 1968. Irjen Argo Yubono saat ini mengemban amanat sebagai Kepala Divisi Humas Polri. Jabatan penting yang pernah diemban Irjen Argo Yubono antara lain, Kasat Serse Polres TTU di Polda Nusa Tenggara Timur, Kapolsekden Pasar Barat, Polda Bali, Wakap Polres Takalar, Polda Sulawesi Selatan, Kasut Dit Binops Dit Polair, Polda Kalimantan Timur, Kapolres Nunukan, Polda Kalimantan Timur, Dir Tahti, Polda Kalimantan Timur, Lalu Kabit Humas Polda Jawa Timur, Kabit Humas Polda Metro Jaya, Karopenmas Div Humas Polri, dan kini Kepala Divisi Humas Polri. 5. Irjen Polisi Dr. Andrus Martinus Hukom, Kadensus 88 Inspektur Jenderal Polisi Martinus Hukom lahir di Amed, Nusa Laut, Maluku Tengah, Maluku, 30 Januari 1969. Ia adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 1 Mei 2020 mengemban amanat sebagai Kepala DT Semen Khusus 88 Anti-Teror Polri. Martinus termasuk polisi yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa saat tergabung dalam tim Dit Serse Polda Metro Jaya yang menangkap teroris Imam Samudera di Pelabuhan Merak, Banten 21 November 2002. Riwayat Jabatan Penyidik Densus 88 Anti-Teror Polri, Kabit Intel Densus 88 Anti-Teror Polri, Wakadensus 88 Anti-Teror Polri tahun 2015, Direktur Penegakan Hukum BNPT tahun 2017, Wakadensus 88 Anti-Teror Polri tahun 2018, Kadensus 88 Anti-Teror Polri tahun 2020. 6. Irjen Polisi Dr. Andus Ferdianto Biti Caca, Kakor Polairut Inspektur Jenderal Polisi Ferdianto Iskandar Biti Caca lahir di Makassar, Sulawesi Selatan 4 Januari 1967. Ia adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 3 Agustus 2020 mengemban amanat sebagai Kakor Polairut Baharkam Polri. Riwayat Jabatan Kasat Brimo Polda Diy tahun 2002, Kapolres KP3 Balawan Polda Sumatera Utara tahun 2007, Kapolres Binjai Polda Sumatera Utara tahun 2007, Wadir Samapta Polda Diy tahun 2008, Kasat Brimo Polda Sumatera Utara tahun 2008, Kasat 3 Peloper Kor Primo Polri tahun 2011, Analisis Kebijakan Madya Bidang Akpol Lemdikpol tahun 2012, Karoops Polda Sulawesi Tenggara tahun 2013, Dirlantas Polda Jawa Timur tahun 2014, Kababak Jendling Rogenstra Sobs Polri tahun 2015, Karoops Polda Metro Jaya tahun 2016, Danpas Pelopor Kor Primo Polri tahun 2018, Kakor Polairut Baharkam Polri tahun 2020. 7. Irjen Polisi Dr. Andrus Johanis Asadoma, Kadif Hubinter Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andrus Johanis Asadoma M. Hum, Lahir di Denpasar, Bali pada 8 Januari 1966, Irjen Johanis saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Jabatan di Kepolisian yang pernah diembannya antara lain adalah Komandan Peleton Brimob Manado, Komandan Kompi Brimob Pusat di Jakarta, Kepala Subbidang Gegana Polri, Danion Brimob Bogor, Komandan Brimob Binjai, Lalu Kapolresta Binjai, Kabak Kembangtas Romy Sinter Polri, Kepala Biro Misi Internasional Polri, Wakapolda Sulawesi Utara, Dan Wakapolda NTT. Irjen Johanis pernah memimpin kontingen Geruda Yang bergabung dalam pasukan pernamayan PBB Di Darfur, Sudan, Yang berangkat pada 11 Oktober 2008. Sebelum masuk ke Akpol, Johanis Asadoma adalah Petinju Nasional Indonesia, Amatir, Dengan berbagai prestasi tingkat nasional dan internasional Antara lain, Medali Peruguh Kejualan Sarung Tinju Emas Denpasar, Medali Emas Kelas Layang Sea Games di Singapura, Dan Medali Emas Piala Presiden di Jakarta. 8. Irjen Polisi Dr. Andus Martwani Sormin, Kapolda, Sumatera Utara Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andus Martwani Sormin Lahir di Lobu Sonak, Lumban Sormin, Pangaribuan Tapanuli Utara, Sumatera Utara Pada 30 Mei 1963. Saat ini Irjen Martwani Sormin Menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kapolda, Sumatera Utara. Saat ini Irjen Martwani Sormin Menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Atau Kapolda, Sumatera Utara. Irjen Martwani Sormin Merupakan lulusan Akpol tahun 1987. Beberapa jabatan strategis yang pernah dipegang oleh Irjen Martwani Sormin Antara lain Kepolda, Papua Balat, Kadif Ropamabis Polri, Kepolda, Papua, dan Asobs Kapolri. 9. Irjen Polisi Dr. Andus Aris Budiman Bulo, Kapolda, Kepulauan Riau Inspektur Jenderal Polisi Dr. Aris Budiman Bulo lahir di Pangkajene, Selawesi Selatan pada 25 Januari 1965. Saat ini Irjen Aris Budiman Menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau atau Kapolda, Kepri. Irjen Aris Budiman merupakan lulusan Akpol tahun 1988. Beberapa jabatan strategis yang pernah dipegang oleh Irjen Aris Budiman antara lain Di Reskrim Sus, Polda, Metro Jaya Wadir Tipikor Barreskrim Polri Direktur Penyidikan KPK Analisis Kebijakan Utama Bidang Binkar SSDM Polri Dan Kepala STIK Lemdiklat Polri 10. Irjen Remigius Sigitri Haryanto, Kapolda, Kalimantan Barat Irjen Polisi Dr. Andus Remigius Sigitri Haryanto, MSI lahir di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah pada 1 Oktober 1964 Irjen Polisi Remigius Sigitri Haryanto Saat ini menjabat sebagai Kapolda, Kalimantan Barat Atau Kalbar Sebelum menjadi Kapolda, Kalimantan Barat Irjen Polisi Remigius Sigitri Haryanto Adalah Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Atau STIK Dan Kapolda, Sulawesi Utara Nantikan part 2-nya di edisi berikutnya Sampai ketika igare I construction Is As 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 As